Intro Masih bersama saya Luwana Indaneva dalam Kompas Kediri Saudara ratusan guru tidak tetap GTT di Kabupaten Tulungagung menggelar unjuk rasa di depan pendopo Kabupaten Mereka menuntut meningkatan kesejahteraan yang selama ini dianggap jauh dari kata layak Ratusan guru tidak tetap yang tergabung dalam kesatuan aksi sukarelawan pendidikan Kabupaten Tulungagung menggelar aksi Long March menuju pendopo Kabupaten Mereka membawa poster yang meminta pihak Pemkap untuk mempedulikan nasib para guru tidak tetap yang masih belum jelas statusnya Selama ini para guru tidak tetap digaji oleh pihak sekolah di bawah 200 ribu setiap bulannya Gaji tersebut dirasa tidak sesuai dengan beban tugas yang mereka kerjakan setiap hari Selain mengajar, para guru tidak tetap juga memiliki tugas lain seperti membina kegiatan ekstra kulikuler dan menjaga perpustakaan Dari hasil audiensi di Degung Dewa itu kita beri tingkat waktu satu bulan tapi setelah satu bulan tanggal 27 Januari 2017 tidak ada hasil dan kita pakai tingkat waktu satu bulan lagi dan akhirnya hari ini 27.000 hari kita menakih kembali apa kinerja, apa poin-poin yang sudah menjadi tuntutan kami yaitu yang menjadi ada dua pertama pengakuan status kita dari guru sebuan dari guru sebuan sekolah menjadi guru sebuan pakupaten Akhir tahun 2016 lalu para guru tidak tetap tersebut sudah melakukan audiensi dengan pihak Pemkap dan anggota Dewan Dalam audiensi tersebut Pemkap hanya memberikan janji-janji manis kepada para guru dan hingga kini janji dari pemerintah Kabupaten Tulungagung itu tidak terrealisasi sedikitpun Para guru tidak tetap kini berharap pemerintah segera mengeluarkan surat keputusan pengangkatan yang mampu menjamin kesejahteraan para guru tidak tetap tersebut Beramantapa Mungkas, Kompas TV Tulungagung, Jawa Timur Sementara itu saudara adanya ancaman pemecatan guru GTT yang melakukan aksi unjuk rasa ditangkapi oleh Wakil Bupati Tulungagung Orang nomor dua di jajaran Pemkap tersebut berjanji tidak akan ada pemecatan guru dan akan menaikkan gaji GTT tahun ini Pernyataan tersebut disampaikan langsung Wakil Bupati Tulungagung Mario Tobirowo saat menemui ratusan guru tidak tetap di pendopo Kabupaten Tulungagung Di depan masa aksi, Wakil Bupati berjanji akan menindaklanjuti tuntutan para guru Tambahan honor pada guru honor tersebut telah dimasukkan dalam anggaran APWD tahun 2017 Meski demikian, pihak pemerintah Kabupaten Tulungagung belum bisa menentukan jumlah tambahan honor yang nantinya akan diberikan Selain itu, Wakil Bupati Tulungagung juga memastikan tidak akan ada pemecatan terhadap para guru yang ikut berunjuk rasa pada Senin Siang Dia mengabdi, terus kemudian kalau betul-betul mengabdi diterbitkan surat ya Surat dia sebagai tenaga kerja yang mengabdi di atas perlembaga Itu yang pertama Yang kedua memang ini kita sudah memasukkan dalam APWD tahun 2017 khususnya mengenai honor mereka Ya nanti kisaranya apakah yang penting secara teknis kita ngaji berapa Yang penting kita tidak mendasarkan pada APWD Karena uang minimal regional itu berlaku pada Uang-Uang Perluan Penyataan itu disampaikan setelah para pengunjuk rasa merasa mendapat informasi akan adanya pemecatan bagi mereka yang turun aksi pada siang itu Dan saudara dari informasi sembako saat ini cabai impor dari beberapa negara di Asia mulai membanjiri pasar tradisional di kota Blitar sejak sebulan terakhir Cabai yang beredar tersebut dengan harga jauh lebih murah dari harga cabai rawi di pasaran yang menembus harga Rp140.000 per kilogram Cabai impor yang mulai masuk di pasar lagi kota Blitar ini berasal dari Thailand dan India Mahalnya harga cabai rawit di pasaran membuat cabai impor mulai menarik perhatian para pedagang karena harganya yang murah Cabai ini didatangkan dalam kondisi kering setelah sebelumnya di oven Satu kilogram cabai impor ini dijual mulai Rp60.000 hingga Rp70.000 Harga ini jauh lebih murah dibanding cabai rawit yang masih bertahan hingga Rp140.000 tiap kilogramnya Salah seorang pedagang menunturkan masuknya cabai impor ini sejak satu bulan terakhir Para pembeli kebanyakan masih suka menggunakan cabai rawit Namun mereka mulai mencoba cabai impor tersebut Selain lebih murah, kualitasnya diakini tidak kalah dengan cabai rawit Ada sebagian yang tetap panatik ke lombok luka Ada sebagian yang masih mencoba Mereka itu rata-rata tahu enggak sih kalau itu lombok dari mana? Ya sudah tahu dari media Terus rata-rata yang mau beri itu keluarga yang seperti apa? Untuk konsumen langsung Masuknya cabai impor ini sangat membantu para ibu rumah tangga Mereka bisa menghemat uang belanja yang biasa digunakan untuk membeli cabai rawit Selain itu, tingkat kepadasan cabai impor ini juga hampir mirip dengan cabai biasa Kenapa memilih cabai impor ini? Ya kalau cabai impor itu kan harganya dibandingkan dengan harga cabai yang lokal itu kan cabai lokal sekarang mahal Jadi lebih memilih cabai impor karena harganya murah terus Kalau masak itu jadi bisa lebih murah Cabai impor ini bisa menjadi alternatif pilihan cabai yang murah Selain cocok bagi ibu rumah tangga Cabai impor ini juga layak untuk digunakan dalam produksi makanan besar Sementara itu saudara di Tulungagung Jawa Timur cabai impor juga telah masuk di pasaran Para pedagang sengaja mendatangkan cabai impor untuk menandingi harga cabai lokal Yang masih bertahan di atas 100 ribu rupiah tiap kilogramnya Para pedagang cabai di pasar grosir Ngeplak Kabupaten Tulungagung Mulai mendatangkan cabai kering impor dari India dan China sejak dua bulan lalu Mereka mendatangkan langsung cabai kering ini melalui seorang importer di Jakarta Masuknya cabai kering impor ini mendapat sambutan positif dari masyarakat Pedagang mengaku penjualan cabai impor ini selama dua bulan terus mengalami kenaikan secara signifikan Masyarakat lebih memilih cabai impor ini karena harganya jauh lebih murah dari cabai lokal Cabai impor ini dijual mulai 40 ribu hingga 60 ribu rupiah tiap kilogramnya Sedangkan harga cabai lokal masih bertahan di atas 100 ribu rupiah per kilogram Murahnya harga cabai impor membuat banyak pembeli beralih dari cabai lokal Bu dengan kondisi cabai yang kering itu masih diminati masyarakat bu ya atau pembeli Iya kalau sekarang Banyak pembeli beralih disini bu ya Masa lain lombok yang basah akan makan Masa masih berapa bu lombok yang basah bu Lombok yang basah sekarang nurung 110 Ya 110, 112 Maksudnya cabai kering impor ini diharapkan mampu menekan harga cabai lokal yang masih mahal dalam beberapa bulan terakhir ini Para pedagang berharap harga cabai lokal segera kembali normal dan mereka tidak perlu mendatangkan cabai impor lagi Beramantah Pamungkas, Kompas TV Tulungagung, Jawa Timur Sementara itu saudara cuaca ekstrim yang masih terjadi belakangan ini cukup mempengaruhi harga kebutuhan pokok di pasaran Untuk selengkapnya berikut ini daftar komoditas harga kebutuhan pokok berdasarkan sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!